Assalamualaikum maha indonesia OPPO Reno 12 series sendiri sebelumnya diberitakan akan mengajarkan dua varian, yaitu OPPO Reno 12 dan OPPO Reno 12 Pro. Sejumlah spesifikasi kunci dan bahkan tampilan dari OPPO Reno 12 series pun sudah bermunculan. Dimulai dari tampilan, sebuah gambar di Weibo menampilkan perangkat yang disebut merupakan perangkat OPPO Reno 12. Smartphone tersebut nampak menyajikan tampilan yang justru mirip dengan beberapa generasi sebelumnya seperti OPPO Reno 6 series ke bawah. Modul kameranya berbentuk persegi panjang membulat dengan penempatan lensa kamera secara berjajar vertikal yang dilengkapi dengan LED flash di sebelahnya. Back covernya pun juga nampak dibuat melengkung di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Sementara di bagian depan tak terlalu banyak perbedaan di sini. OPPO Reno 12 membawa gaya pansul display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Spesialnya layar ini memiliki bagian keret atau dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya berasa lebih mewah. Panel layarnya sejenis AMOLED dengan ruas mencapai 6,7 inci beresolusi 1,5K dan sudah mendukung reversion layar mencapai 120Hz. Sensor pinjit pinya pun sudah ditempatkan di dalamnya. Nah, aspek selanjutnya yang juga terungkap adalah dapur pacu. Yap, OPPO Reno 12 diotaki oleh prosesor baru dari Mediatek, yaitu Dimensity 8250. Prosesor yang merupakan versi pembaruan dari Dimensity 8200. SoC ini tetap terbuat dengan proses fabrikasi 4nm DSMC. Menggunakan 1 performa tinggi basis Cortex-A78 dengan speed 3,1GHz, kemudian 3 performance core lagi yang juga basis Cortex-A78 dengan speed 3GHz, serta 4 core efisiensi berbasis Cortex-A55 dengan speed 2GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Mali-G610MC6. Perbedaannya untuk OPPO Reno 12 Pro, perangkat ini menggunakan prosesor kelas atas, yaitu Mediatek Dimensity 9200+, yang juga terbuat dengan fabrikasi 4nm. Menggunakan 1 core performa tinggi basis Cortex-A3 dengan speed 3,35GHz, kemudian 3 performance core basis Cortex-A75 dengan speed 3GHz, serta 4 core efisiensi basis Cortex-A510 dengan speed 2GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Immortalis G7-15. Lanjut untuk kamera, OPPO Reno 12 membuat konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP yang tetap dilengkapi dengan OIS. Selanjutnya ada kamera ultrawide 8MP, dan yang spesial terdapat pula kamera telephoto beresolusi 50MP dengan kemampuan 2x optical zoom untuk kebutuhan potret. Sementara untuk kamera depannya tetap beresolusi 32MP. OPPO Reno 12 kini memiliki kapal sas baterai di angka 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 80W. Nah, OPPO Reno 12 series ini disebut akan diresmikan pada akhir bulan Mei 2024 ini. Namun OPPO sendiri memang masih belum mengumumkan tanggal pasti dari jadwal perilisan ini. Begitu pula dengan kisaran banderol harganya. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk kedua smartphone ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar. Like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang percaya seputar teknologi. Follow juga akunan Instagram kami di atberitateknon.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!